Oke ya teman-teman disini saya sukses mencairkan pinjaman saldo dana bisa tanpa menggunakan KTP Pencairan berhasil di nominal 10 juta rupiah teman-teman Sebelum keisi videonya disini saya ingin kasih info nih teman-teman Di video ini ada giveaway saldo dana di nominal 1 juta rupiah Untuk 10 orang terpilih masing-masing akan mendapatkan 100 ribu rupiah Akan saya umumkan secara live Kalian cukup ikuti syarat untuk mendapatkan saldo dana gratis ini ya Kalian cukup tonton video ini minimal 3 menit Subscribe dan like channel ini Komentar positif dan tambahkan hashtag maudana Share video ini ke sosmed dari sekarang juga teman-teman Yang menang hanya yang memenuhi syarat di atas Halo teman-teman assalamualaikum Gimana kabarnya semoga hari ini kalian dalam keadaan baik Dan selalu dilancarkan rezekinya Dan apapun urusannya semoga selalu dimudahkan ya Di kesempatan video saya kali ini Saya ingin berbagi tutorial Cara pinjam saldo dana Pinjam uang di dana cepat cair 100% berhasil Bisa tanpa menggunakan KTP Dan buat kalian juga yang ingin mendapatkan link dana kaget terbaru setiap hari Kalian bisa bergabung ya di grup telegram saya Untuk link grupnya ada di deskripsi video ini Semoga kalian beruntung teman-teman Nah buat kalian yang ingin pinjam saldo dana Pinjam uang di dana tanpa menggunakan KTP Di sini kita bisa lihat dulu teman-teman Apakah di akun kalian ada pinjaman saldo dana Untuk ceknya kita klik di bagian pusat bantuan teman-teman Di sini Lalu di bagian pusat bantuan Kita cari di bagian topik bantuan teman-teman Di sini kita tulis saja Yaitu dana pinjam ya teman-teman Seperti ini Nah jika tidak ada teman-teman Kurang lebih seperti ini ya Jika di akun dana kalian Tidak memiliki fitur dana pinjaman Kalian skip saja Untuk cara pinjam saldo dana Lewat aplikasi dana Untuk caranya teman-teman Alternatifnya Di sini kita bisa menggunakan Google Chrome teman-teman Untuk pinjam saldo dana Pinjam uang di dana Pinjaman saldo dana Tanpa menggunakan KTP Lalu di sini silahkan kalian tulis saja Yaitu hotelmurah.com teman-teman Atau kalian bisa cek di deskripsi video ini Selanjutnya kita klik saja Untuk websitenya ya Yaitu hotelmurah.com Di website ini kita bisa teman-teman Pinjam saldo dana Pinjam uang di dana Tanpa verifikasi Dan tanpa menggunakan KTP Pasti cair Untuk cara pinjamnya teman-teman Di sini kita bisa scroll saja ke paling bawah Lalu di sini ada e-wallet Seperti Shopee Pay OVO GoPay Link aja Maupun dana Untuk cara pinjam saldo dana Di sini kita tinggal pilih saja Yaitu dana ya teman-teman Di website ini Tanpa harus verifikasi Atau login teman-teman Untuk cara pinjam saldo dana Kita masukkan saja di sini Untuk nomor HP Atau nomor dananya teman-teman Ini sebagai contoh Untuk nomor dana saya ya teman-teman Kalian tinggal pilih saja di sini Untuk nominal pinjamannya Dari yang terkecil yaitu Rp. 1.000 Hingga yang terbesar Rp. 100.000 Teman-teman Misalkan yang Rp. 100.000 ini Lalu kita bisa scroll ke bawah Selanjutnya teman-teman Di sini Ada biaya admin ya teman-teman Rp. 1.000 Lalu kita bisa scroll lagi Ke paling bawah Lalu kita gunakan Metode pembayarannya Menggunakan QRIS teman-teman Karena di sini Saya ingin pinjam saldo dana Pinjam uang di dana Tanpa menggunakan KTP Kita klik lanjut Pembayaran saja Untuk mulai pinjam saldo dana Lewat situs ini Selanjutnya Kalian akan mendapatkan QRIS seperti ini teman-teman Kalian screenshot Untuk QRISnya Lalu kita potong Teman-teman Sudah ya teman-teman Selanjutnya Di sini Kita bisa menggunakan Aplikasi Gojek Teman-teman Untuk cara Pinjam saldo dana Pinjam uang di dana Bisa tanpa Menggunakan KTP Pastikan di aplikasi Gojek kalian Sudah kalian aktifkan ya Untuk fitur Payletternya Teman-teman Di sini Untuk fitur Payletter Atau GoPayletter Saya sudah aktifkan Dan sudah berhasil Mendapatkan limit Hingga 2.200.000 rupiah Teman-teman Nah limit ini Bisa kita ubah Menjadi saldo dana Teman-teman Caranya Kita klik di sini Bayar Teman-teman Selanjutnya Tinggal kalian Klik scan saja ya Teman-teman Untuk barcode Yang tadi Kalian dapatkan Dari website Hotelmurah.com Dan nanti otomatis Untuk saldonya Akan bertambah Ke saldo dana Kalian Untuk cara kedua Pinjam saldo dana Bisa tanpa Menggunakan KTP Dan tentu Langsung cair Di sini Kita bisa Menggunakan Aplikasi Lazada Teman-teman Nah buat kalian Yang belum tahu Di aplikasi Lazada juga Menyediakan Fitur Pinjaman Saldo dana Caranya Gampang banget Teman-teman Nah nanti Kalian tinggal Cari saja Di bagian profil Ya teman-teman Pastikan Ada fitur Last bond Teman-teman Dapatkan Pinjaman Hingga 20 juta Rupiah Modalnya KTP saja Persetujuan Kilat Data Terjamin Aman Sarat Pengajuan Warga Negara Indonesia Usia 18 Sampai 65 Tahun Langsung Saja Kita klik Aktifkan Sekarang Teman-teman Pengajuan Last bond Hubungkan Hubungkan Aplikasi Last bond Dengan Lazada Paletter Untuk Aktivasi Yang Lebih Cepat Karena Sebelumnya Aplikasi Lazada Saya Sudah Aktifkan Untuk Fitur Lazada Paletter Sebelum Mengambil Foto Pastikan KTP Masih Berlaku Tempatkan KTP Di Dalam Bingkai Pastikan KTP Jelas Dan Terbaca Klik Ambil Foto Kurang Lebih Seperti Ini Teman-teman Untuk Foto KTP Selanjutnya Foto Selfie Teknologi Pengenalan Wajah Akan Mendeteksi Dan Memastikan Wajahmu Cocok Dengan Foto Di KTP Identifikasi Wajah Nanti Tinggal Ikuti Saja Sesuaikan Ada Berkedip Tengok Kanan Kiri Dan Lain Sebagainya Lalu Di Tahap Kedua Informasi Dasar Nomor KTP Nama Lengkap Tanggal Lahir Kota Lahir Isikan Semuanya Sesuaikan Saja Dengan KTP Kalian Teman-teman Di Bagian Bawah Yaitu Informasi Pekerjaan Ada Tanggal Mulai Bekerja Pendapatan Bulanan Dan Posisi Jabatannya Silahkan Kalian Bisa Tiru Saja Seperti Saya Ini Supaya Pengajuan Lasbon Kalian Mudah Disetujui Sehingga Nantinya Kalian Bisa Pinjam Saldo Dana Hingga 10 Juta Rupiah Nah Disini Untuk Rekeningnya Kebetulan Saya Tambahkan Ke Bank Ya Teman-teman Nanti Juga Bisa Kita Tambahkan Ke Saldo Dana Klik Lanjutkan Informasi Bank Rekening Bank Sebelum Pengajuan Dikirim Mohon Pastikan Akun Bank Terdaftar Atas Nama Kamu Akun Bank Bukan Rekening Akun Virtual Kirim Pengajuan Saja Pengajuan Telah Dikirim Mohon Tunggu Sebentar 99% Pelanggan Kami Mendapatkan Hasilnya Dalam 5 Menit Mohon Menunggu Pengajuan Last Bond Sedang Ditinjau Pengajuan Kamu Telah Berhasil Kami Terima Silahkan Periksa Kembali Dalam 24 Jam Dan Akhirnya Teman-teman Kurang Lebih 15 Menit Saja Menunggu Untuk Pendaftaran Last Bond Saya Sudah Disetujui Dan Berhasil Mendapatkan Limit Kredit Nah Teman-teman Seperti yang Kalilah Untuk Limit Kredit Last Bond Saya Sudah Berhasil Diaktifkan Dan Berhasil Mendapatkan Limit Kredit Hingga 8 Juta Rupiah Selamat Anda Bisa Mulai Menggunakan Last Bond Langsung Kita Klik Tarik Sekarang Untuk Penarikan Pinjaman Saldo Dana Lewat Aplikasi Lazada Teman-teman Biaya Provisi 400.000 Dari Pinjaman 8 Juta Rupiah Disini Ada Tenor 9 12 6 Lalu Ini Untuk Penarikan Kita Bisa Tarik Saldo Dana Sebelumnya Sudah Saya Tambahkan Saldo Dana Kita Pilih Lalu Kita Konfirmasi Lalu Untuk Tujuan Pinjaman Disini Ada Model Usaha Dan Lain Sebagainya Lalu Kita Klik Saya Setuju Dengan Syarat Dan Ketentuan Kalian Bisa Langsung Klik Tarik Kredit Sekarang Saja Semoga Video Ini Bermanfaat Terima Kasih Bye Bye